Wakil Ketua DPRD Kota Jambi Naim bersama anggota DPRD Kota Jambi Komisi 4 DPRD Kota Jambi meninjau SD Degri 30 Kota Jambi dan SD Degri 206 Kota Jambi yang dilaporkan adanya tembok bangunan yang roboh pada Minggu 6 Oktober 2024. Wakil Ketua DPRD Kota Jambi Naim bersama anggota DPRD Kota Jambi lainnya meninjau lokasi sekolah yang terdampak tembok rumah warga yang roboh mengenai sekolah SD Degri 30 Kota Jambi dan tembok yang hampir roboh di SD Degri 206 Kota Jambi. Naim selaku Wakil Ketua DPRD Kota Jambi meminta pemerintah Kota Jambi untuk segera merespon dan melakukan perbaikan bangunan sekolah tersebut. Dirinya berharap agar hal ini tidak mengakibatkan terjadinya musibah yang tidak inginkan dan siswa-siswa yang belajar dapat belajar dengan nyaman dan aman. Kami bersama-sama Ketua Komisi 4 dan Sekurang Ketua Komisi 4 serta Dinas PMPR dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi dan kami turun langsung SD 206 kenali besar untuk meninjau keadaan di lapangan karena kami mendapat laporan daripada guru-guru dari sekolah sekolah hingga sampai 26 bangkarnya miring pas terjadi hujan pada hari Jumat tanggal 4 Oktober dengan intensitas hujan yang sangat tinggi sehingga mengakibatkan miring pangkar sekolah ini. Untuk itu sebelum terjadi musibah yang kita inginkan kami melakukan sidak lapangan bersama dengan OPD terkait Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR bagaimana solusi untuk mencegah ini. Apakah kita melakukan perbaikan atau kita tutup sementara supaya anak-anak SD ini tidak beraktifitas di sekutaran pangkar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sebelum terjadi jadi kami mengharapkan kepada Dinas Pendidikan dengan kota Jambi bagaimana solusinya kita lihat dulu apakah memang sudah termasuk aset kita di sini baru kita melakukan perbaikan. perbaikan apakah dirubukan pangkar ini ataukah kita antisipasi untuk mengatas kemiringannya. Saya rasa itu saja dan di selah-selah hari libur kami tetap melakukan kunjungan kunjungan di SD 6.0 besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Jambi, Pajai Riosno menyebutkan bahwa dari hasil tinjauan ini akan segera dikoordinasikan kepada PJ Wali Kota Jambi untuk ditindak lanjuti. Kalau pada sampai saat ini realisasi fisik dan keuangan untuk bidang cipta karya yang realisasi fisiknya itu 71,19% asasi keuangan yang 60,80% bang itu kalau sampai ke latihan ini kita capai sekarang? Alhamdulillah insya Allah tercapai kita sampai pada akhir masyarakat kita akan capai 1% yang paling ini pembangunan Pada saat ini kita ada pembangunan pembangunan lingkungan pada penderestarian kondisi penderestarian cuma sampai hari ini adalah 85% untuk pembangunan fisik baik itu kantor murah yang 6 buah yang kita pembangunan pada hari ini itu sudah mencapai 70% dan kalau untuk pembangunan THB SD itu sudah berbagai macam kondisi ada yang sudah 54% ada yang sudah hampir mencapai 100% jadi kondisi realisasi fisik pada bulan ini ini cara sepulang kalau kondisi sekolah pada saat ini kita hari ini kan kita melaksanakan beri jauhan dan juga pengukuran laporan laporan disampaikan oleh kepala sekolah dan juga laporan yang disampaikan oleh perintah langsung terikut video di kota diantangkan bahwa kita dan langitnya atas dampak yang akan terjadi kepada pelaksanaan hidup SD30 tadi. Mungkin apa, bakal kita bangun? Kalau masalah pembangunan, kita akan koordinasi kembali sama Nasibidika dan juga IBJ. Nantinya, kalau DPRD, Ketua DPRD, Ketua DPRD, Ketua Jaksi, kita akan akan koordinasi. Oleh karena DPRD, ke dalam hal ini, kita tetap akan memperbaiki setiap hal.